hai oke kali ini jumpa lagi bersama saya di channel one art nah hari ini kita akan mencoba membuat gambar suasana pemandangan ya Nah untuk pemandangannya disini kita akan membuat dengan hiasannya seperti sampan ya Nah oke ini untuk cara kewarnaan nya disini kita warnai dengan secara bertahap nah dari awalnya kita menggunakan warnanya dari warna biru langsung ke warna putih untuk mempadukan warnanya disini saya mencoba menggunakan tangan jadi jadi kita usap supaya warnanya bisa lebih merupakan ya Nah untuk langit disini kita buat lagi warnanya paduan antara warna biru dengan warna kuning caranya dari warna oranye udah dulu langsung ke kuning ya kita curet-curet masukkan warna untuk warna putih itu kita simpakan ke warna kuning dan kalau masih nampak masuk warnanya belum rata kita ratakan menggunakan jari-jari nah diusap nah untuk penggunaan crayon disini saya menggunakan crayon nya yang mereknya gribble ya menggunakan gribble Oke karena warna langitnya warnanya biru dengan kuning maka pantulan cahaya dari langit ke lautnya itu warnanya sama ya warnanya sama jadi caranya juga sama seperti tadi kita usap warnanya supaya warnanya bisa menyatu oke lanjut kita warnanya di sini hari menjelang senja untuk warnanya kita gunakan warna hitam hitam pasangannya kita buat warna abu-abu ya warnanya abu-abu kita padukan lagi kita satukan menggunakan dengan jari-jari ini kita tambah lagi hiasannya seperti pohon-pohon ya lalang-lalang hitam kita padukan dengan warna abu-abu seperti ini cara membuat gambar atau gambar senja nah lanjut ke bayangannya bayangannya kita ikuti bentuk yang ada pada pohon malamnya ya disini kalau dia ada pohonnya rumputan kita ikuti dia mantap nah untuk pohonnya juga sama disini pohon desainnya kita buat warnanya warna hitam warna hitam nah jadi warna hitamnya seperti ini garis-garis ya kita pantulannya ke laut tapi tidak banyak lagi nah itu pohonnya kita kasih campuran dengan warna hijau gelap ya jadi warna hijau gelapnya masih ada sedikit nah ini sekedar aja warnanya nah seperti ini nah untuk yang mau coba bisa dicoba langkah-langkahnya seperti ini nah lanjut kita mau buat ada sampannya nah sampannya kita buat dulu bentuknya bentuknya kira-kira seperti apa jadi kalau sampannya ini beca versi tersendiri ya kalau rumit membuat sampannya tidak usah dibuat warna biru kita timpakan ke warna hitam lalu warna birunya yang nampak putih-putih kita usahakan warnanya lebih rata padat dan bagian di dalamnya itu warnanya lebih gelap tidak tidak kelihatan apa ya tidak kena cahaya untuk bayangannya ke banyaknya kita buat hitam kita padukan lagi hitam ini dengan warna ya abu-abu sedikit ya Nah abu-abu Nah kita usah pakai tangan jari-jari seperti ini Oke lanjut ke bentuk yang terakhirnya bentuk yang terakhirnya sebagian lagi nih kita buat dulu dayungnya dayung sampannya kita buat yang sampannya seperti ini jadi kalau sudah siap perhatikan bagian yang gelap dan abu-abu kita lagi kita mau buat ada hiasan langit nah untuk hiasan langit disini kita buat dengan ya kita buat dengan untuk burung Oke gambarnya sudah selesai oke sekian dan terima kasih